Entah apa yang sudah dikerjakan oleh PJ Bupati Lampung Timur Tauhidi Selama 4 bulan memimpin Lampung Timur hingga menjelang tutup tahun anggaran tidak ada satupun yang terlihat adanya perubahan di Lampung Timur dan hanya terlihat banyak masalah yang terjadi Bahkan ulahnya melakukan rolling kini menjadi persoalan nasional akibat kebijakan yang tidak masuk akal Selain itu proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum banyak yang harus putus kontrak alias tak dapat terselesaikan Bahkan dana alokasi khusus atau DAK dari dana APBN sebanyak 24 miliar rupiah di Dinas Pertanian dalam kegiatan pembuatan sumur bor bagi petani harus gagal tak dapat dikerjakan alias mandek dengan alasan tak cukup waktu dalam melaksanakan kegiatannya yang mengakibatkan kemunduran bagi masyarakat Lampung Timur Proyek pembangunan yang berjalan ini banyak yang memputus kontrak yang kedua banyak anggaran-anggaran atau dana-dana pembangunan yang tidak terserap contohnya di Dinas Pertanian itu dari 20 miliar lebih kurang 20 miliar lebih itu hanya terrealisasi terserap hanya 20 sementara menanggapi dana DAK yang tak dapat diserap Kepala Dinas Pertanian Lampung Timur M. Usuf membenarkan kalau dana alokasi khusus sebanyak 24 miliar untuk pengerjaan paket sumur bor harus tertunda hingga tahun 2016 esok lantaran tak cukup waktu Usuf juga tidak membantah persoalan tidak cairnya dana DAK itu lantaran belum adanya peraturan bupati untuk melaksanakan kegiatan waktu itu dimintakan aja sebenarnya cukup dengan peraturan bupati perbuk tapi ya kita kurang tahu jelas ya bagaimana ceritanya sehingga perbuk itu tidak turun dan akhirnya itu tidak dilaksanakan akibat tidak dapat turunnya dana DAK Dinas Pertanian dan para petani di Lampung Timur kini harus gigit jari kalaupun dana DAK dapat terrealisasi di tahun 2016 hanya 55% dari anggaran 24 miliar rupiah Syamsuddin, Lampung Timur, Radar TV